Halo, balik lagi bareng gue Doni Zola dari TV Sebelah. Kita baru aja tadi malam menyaksikan pembantayan sebetulnya. Dan gak cocok di final. Kita kalah 0-4 dari Thailand di lag pertama. Memang masih lag pertama. Tapi kayaknya emang agak berat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bumper dulu. Oke, gue mencatat ada 4 alasan kenapa Indonesia kalah telak di lag pertama. Final IFF ya. Pertama, absennya Pratama Arhan. Ini berasa banget. Gue menganggap bahwa Pratama Arhan, pemain PSC Semarang ini. Walaupun masih baru umur 20 tahun ya. Tapi betul-betul kunci ya. Pemain kunci dari Sintayong di Timnas kali ini. Gol penyama kedudukan saat menghadapi Singapura itu dua sama. Itu menunjukkan bahwa ya Pratama Arhan memang pemain yang gak cuma bicara bisa bertahan aja. Tapi juga bisa menyerang. Bahkan gol indahnya juga kegawang Malaysia saat itu juga bisa dibilang salah satu kunci Indonesia memenangkan pertandingan melawan Malaysia di grup. Nah Pratama Arhan ini daya jelajahnya sangat luar biasa di grup pertandingan dan cuma kali ini absen. Karena akumulasi kartu dan itu yang membuat permainan Indonesia agak pincang di posi kiri dan diserang abis-abisan oleh Thailand tadi malam. Lalu yang kedua gue berpikir alasannya karena karmanya Asnawi saat menghadapi Singapura. Ini betul-betul sebetulnya gue yang pro Asnawi ya. Asnawi artinya melakukan itu wajar terjadi. Dia seorang kapten, lalu juga situasinya genting. Kita saat itu baru menyamakan kedudukan, lalu Singapura dapet penalti. Nah si Faris penendang Singapura ini pun tegang sepertinya. Dan setelah gagal ditepis oleh Nadeo ya wajar gue pikir Asnawi melakukan semacam apa ya. Katakanlah gestur tubuh yang dia mengucapkan thank you sebetulnya. Walaupun itu agak sarkas ya karena berterima kasih atas kegagalan orang lain. Dan ini menjadi kecaman ya, dikecam abis-abis media Singapura dan sepanjang pertandingan Asnawi buuu. Terus juga gak cuma media Singapura tapi juga Coach Sintayong juga ya mengancam akan memulangkan bahkan. Dan juga seorang ayah ya Baharmu Haram ya juga kecewa dengan anaknya. Tapi banyak juga yang mendukung Viva Asnawi. Lalu yang ketiga alasannya adalah kedalaman squad dari STI ini tidak mumpuni. Kenapa? Karena STI sendiri kesulitan dalam hal mengumpulkan pemain. STI cuma bisa bawa dua pemain tiap klub. Dan menurut gue itu gak ideal untuk tim nasional yang mencerminkan atau katakanlah tim terbaik dari sebuah negara. Ini agak berat. Dan Sintayong pun saat melatih Indonesia masih melatih dasar kembali. Ada beberapa berita-berita dan cuplikan-cuplikan video yang bisa dilihat bagaimana Sintayong juga katakanlah mengajarkan bagaimana passing bergerak, passing bergerak, passing bergerak. Nah ini sangat menarik nih. Kenapa gue bilang menarik? Karena ya kita sebagai para pelatih mungkin bisa untuk meringankan beban pelatih-pelatih yang ada di level senior untuk memberikan dasar yang baik. Nah Sintayong sendiri menurut gue ada beberapa kesalahan kayak narik Kambuaya tuh gue gak tau kenapa tapi Kambuaya lagi bagus-bagusnya. Terus juga memasang Edo di posisi B kiri itu juga berat. Ya jadi ya tadi malam mungkin Sintayong juga gak punya banyak pilihan terkait dengan line apa main. Nah ini menjadi PR besar buat Sintayong ke depannya mudah-mudahan dipertahankan. Terakhir banyak yang pansos atas keberhasilan Indonesia masuk final. Ini biasa sebetulnya kemarin juga di Buo Tangkis juga ada ya kan. Nah sekarang nih yang pakai persorotan itu Bupati Bloran. Bagaimana kabar? Eh selamat ulang tahun ya. Waduh ini ya dia ulang tahun kemarin ya. Kapan tanding mas? Besok ya? Semangat ya? Ya semoga bisa menang lah ya. Mengelawan mana? Singapura? Kita seluruh masyarakat Bloran mendoakan nih. Semoga juara ya. Ini dimana ini? Di Singapura ini? Tadi saya ada yang latihan berarti? Iya latihan. Saya selalu ya Pak Jawa Lumpur ya. Terus Nih gue gak tau nih Bupati Bloran. Kebetulan Pertama Arhan kan orang asli Bloran ya kan. Habis dia mencetak gol tuh jadi ada video di sosial media yang diunggah oleh si Bupati sendiri. Ya kan? Bupati sendiri bilang dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pertama Arhan. Terus juga nanyain kapan main. Padahal kalau mau nanyain kapan main kan bisa cari jadwal ya kan. Di Google banyak. Biasalah bahasa-bahasa bawa Bapak ya kan. Pokoknya pengen banget terlihat bahwa bahwa keberhasilan Indonesia ini atas rakyatnya lah gitu. Rakyat Bloran atau masyarakat Bloran lah gitu. Padahal ya menurut gue ya memang gak salah tapi gak usah di upload di sosial media. Jadi kesannya kayak emang panjat sosial aja sih menurut gue. Dan mungkin itu yang diharapkan para pemerintahan ya gitu ya. Para pemimpin pemerintahan ya itu dapat kecaman. Betul-betul dapat kecaman. Gak cuma Bupati Blora. Ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tapi dia nge-tweet doang. Dia bilang Pertama Arhan cah Blora blablabla segala macen. Terus ada yang bilang tolong Pak Ganjar jangan buru-buru bikin video call. sama Arhan. Lalu juga ada ketua umum PSSI kita. Pak Ibul. Pak Ibul. Sebenernya Pak Ibul ini konteksnya gak salah kalau menurut gue. Kalau dia ngucapin segala macem. Tapi yang salah itu posternya lebih gede dia. Dia paling gede nih. Terus juga dia mau masuk ruang ganti katanya. Dan itu menurut gue gak usah lah. Buat apa sih kayak gitu. Kayak gitu Pak Ibul. Ya kan. Jadi itu kurang lebih ada empat alasan kenapa Indonesia kalah. Secara teknis ya tentu tadi gue udah bilang. Sintayong gak memiliki kedolaman squad. Melawan Thailand. Lalu akumulasi kartunya Arhan juga berpengaruh. Dan faktor non teknisnya Indonesia kebanyakan yang pansos. Terima kasih telah menonton.